selamat menikmati 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 atau pecapanannya supaya bisa lebih terlihat saja kita biar enak untuk proses kedepannya ini nanti kita rubah lagi nanti pecapan-pecapan yang pertama ya karena ada pekerata-pekerata satu catang lah ya yang nanti saya buah ya karena apa menurut saya kurang pas ya kalau nggak salah yang kita buang yang ini ya kita buang kalau menurut saya terlalu menutupi batang batangnya pecapan ini juga menutupi batang sehingga tampilannya kurang enak jadi kita rubah lagi untuk percabangannya sudah naik ada banyak cabang cuman kelihatannya cabang ini terlalu menutupi batang utama tapi disini kita coba untuk program ya kita teguk-teguk lagi supaya lebih enak lagi ya karena gerakannya dia ini banyak liukan untuk percabangan kita juga bikin banyak liukan oke selanjutnya jadi disini untuk tingginya enggak usah tinggi ya kita tes saja untuk cabang-cabangnya terlalu tinggi ya kalau terlalu tinggi ya kalau terlalu tinggi ya kalau terlalu tinggi kurang enak ya jadi disini kita tes lagi untuk cabang-cabang yang terlalu tinggi ini kita kurangi beberapa cabang ya selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati ya kalau seperti ini untuk batangnya ini dia lebih terlihat ya kalau menurut saya jadi saya bikin dia lebih terlihat untuk batangnya ya oke disini kita coba untuk cek lagi mana yang kurang jadi untuk cabangnya kurang lebih seperti ini ini tinggal nanti ya mudah-mudahan dia mau tumbuh disini cabang-cabang bagian atas ini mau tumbuh karena apa disini kita sudah stop untuk pertumbuhannya ya dengan ukuran nah tapi kalau ini percobaan ini untuk cabang-cabang bagian atas ini jadi seperti ini sudah cukup ya kalau menurut saya menurut saya untuk percabangnya ya saya bisa perhatikan untuk cabang-cabangnya ya mungkin mohon maaf karena ini di dalam background background jadi nggak ada background jadi nggak ada backgroundnya yang pas ya backgroundnya ya seperti ini ya jadi mungkin kurang begitu jelas ya oke akan saya coba untuk berakan kameranya supaya terlihat untuk percabangan-percabangan daripada jenis loa ini ya nanti ini tadinya mau saya jepang untuk lebih rebahkan lagi dan ini kalau kita bikin nanti kedepannya mentok-mentoknya panjangnya ya bentangannya untuk bentangannya jadinya nggak terlalu panjang mungkin sekitar segini ya segini udah cukup ya jadi dia enggak terlalu panjang dari segi sini dia udah cukup turun ya udah cukup nggak sampai menutupi batang utamanya ini kalau menutupi batang utamanya kalau menurut saya sih menurut saya pribadi ya kurang enak ya makanya disini saya bikin seperti ini ya oke nah cukup simple dengan ukuran batang yang sekian ya dengan terus program-program segini saya rasa sudah cukup ya dan ini untuk buat seperti ini prosesnya saya sangat lama sekali sopan saya harus intinya banyak bersabar kayak ini tadi sangat khas padahal udah jadi ini dulunya juga sudah ada disini ya udah ada turun disini sayang disini dia kering ya dulu karena telat penyiraman jadinya dia kering makanya kita program dari depannya ya untuk loa ini supaya rimbun kita nanti kita program lagi ya intinya disini tinggal proses lanjutan saja perimbunan saja ini nanti sudah enak dipandang ya kalau kita taruh perhiasan di depan rumah saya rasa sudah cukup ya sudah enak kita merawatnya seperti apa saja begitu saja oke oke sudah cukup jadi dengan bahan yang tadi ya saya rasa ada perbedaan lah ya dari yang tadi sama yang sekarang ini ya nah seperti ini sopan saya lebih detail kalau kita gerakan muka meranya mungkin untuk cabang-cabangnya sopan saya bisa perhatikan ya nah cukup ya tinggal proses pelebatan saja jadi makanya disini untuk cabang-cabang yang sekiranya sudah cukup jadi kita pangkas ya supaya nanti bisa terjadi perpecahan cabang ya kalau nggak kita pangkas dia bakal tumbuh panjang ya untuk cabang-cabangnya selama ya cabangnya nah dan untuk seperti ini kita wajib pruning ya pruning cabang yang sudah tumbuh subur supaya cabang yang kurang subur sepintu ini nah cabang-cabang seperti ini terus cabang-cabang kecil yang ada disini yang mungkin kita perlukan ya supaya dia itu lebih subur ya nah ini masih kurang panjang ini sama nah ini tinggal bagian atas nanti yang apa ya harus kita lebatkan ya intinya seperti itu oke jadi untuk program hari ini dari jenis tanaman loa ya milik saya ini program dari kecil banget ya dulu programnya kalau nggak salah segini sekarang sudah segini perkiraan ya saya juga lupa dulu perkiraan untuk usianya sekitar tiga tahun lebih untuk loa ini Oke saya masih untuk program hari ini dari jenis tanaman loa mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat sobatan saya yang suka program-program sebuah bonsai bisa masih terima kasih buat sobatan saya yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komentar juga subscribe agar sobatan saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus bergerak dan salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati